Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku bikin vla untuk isian kue ataupun makanan atau jajanan yang lagi viral Nah sekarang ini aku bikin vla untuk isian donut denkau atau yang lagi viral itu namanya denkau attack dan selain itu juga bisa untuk ide isian bamboloni ataupun untuk kue sus dan juga kue yang pakai isian vla vanila seperti ini Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe Nah jadi gimana sih aku cara bikinnya juga pakai bahan apa aja, wajib? Simak terus videonya sampai akhir Keep on watching Nah jadi ini dia bahan-bahan yang aku pakai semuanya sudah ada di layar jadi kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone dan pastinya aku juga sudah tulis ulang semua bahan ini di description box di bawah Nah jadi untuk yang pertama aku siapkan dulu pannya sebelum dinaikkan di atas kompor Masukkan dulu susu cair, boleh pakai susu cair dengan merk apa aja ya Aku masukkan ini sebanyak kurang lebih 500 ml Kemudian tambahkan dengan gula pasir Jadi untuk tingkat kemanisannya ini menurutku sudah pas Jadi tidak perlu ditambahkan lagi untuk takaran gula pasir Agar rasanya lebih gurih, aku pakai 1 butir kuning telur Kemudian masukkan tepung maizena Kurang lebih aku pakai 4 sendok makan Dan untuk 4 sendok makannya ini Tidak terlalu peres, juga tidak terlalu munjung ya Jadi standar saja Agar rasanya lebih seimbang, aku masukkan juga dengan setengah sendok teh garam Kemudian tambahkan dengan margarin, boleh juga pakai mentega Setelah itu aduk-aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata Termasuk kuning telurnya ini harus benar-benar hancur atau sudah larut ke dalam susu cairnya Dan setelah dirasa tidak ada endapan dari tepung maizena di bagian bawah Mulai naikkan di atas kompor dan mulai nyalakan api Rebus dengan menggunakan api sedang saja Sampai benar-benar dia matang dan juga mendidih serta meletup-letup Untuk margarinnya ini, jadi nanti dia otomatis akan mencair dengan sendirinya karena suhu panas Jadi kamu bisa lihat sendiri di video ini Ini setelah margarinnya mulai cair Dan setelah beberapa lama aku rebus, dia sudah mulai kental Dan juga meletup-letup seperti di video Masih lanjut aduk-aduk selalu sampai dia benar-benar matang Dan juga agar dia tidak gosong di bagian bawahnya Dan setelah selesai, kemudian mulai matikan kompor Dan diamkan di suhu ruang saja sampai dia benar-benar hangat atau dingin Dan ini dia setelah dia sudah tidak panas lagi ya Jadi teksturnya atau konsistensinya ini setelah dingin dia akan makin mengental seperti ini Dan ini tuh cocok banget untuk isian kue, isian kue sus atau kue yang lainnya Cara pengaplikasiannya, jadi tinggal kita masukkan aja ke dalam piping bag atau plastik segitiga Untuk ukurannya, karena aku pakai kecil, jadi aku pakai 2 plastik ya Kalau ukuran plastik segitiganya ini besar, pakai 1 plastik aja Kemudian masukkan semua flak ini ke dalam plastik segitiga Nah tadi jangan lupa juga ya untuk masukkan vanili cair Agar rasa telurnya itu tidak berasa banget dan juga tidak bau telur Untuk vanili cairnya juga bebas boleh pakai merek apa aja Jadi untuk rasanya ini benar-benar enak banget, yang pasti itu creamy karena aku pakai susu cair Manis dan juga gurih Yang pasti ini resep flak vanila untuk isian kue Benar-benar rekomen banget, kamu juga wajib bikin pakai resep ini ya Kalau menurut kamu dia konsistensinya itu terlalu kental Jadi kamu bisa tambahkan lagi untuk susu cairnya ya pada saat masih merebus tadi Dan ini setelah selesai, kemudian kita ikat ujung dari piping bag atau plastik segitiganya Dan siap untuk digunakan Nah karena kebetulan aku lagi bikin donut Tienkou yang aku isi dengan isian flak Jadi ini caranya, aku ambil satu buah donut dulu Kemudian mulai tusuk dengan menggunakan pisau boleh, dengan ujung sendok juga boleh Atau aku pakai sumpit seperti ini Kemudian goyang-goyangkan agar dia itu lubangnya bisa lebih besar Lanjut masukkan flak vanila yang sudah ada di dalam piping bag ini sampai tercukupi Jadi nanti kamu akan berasa dia sudah cukup penuh Jangan sampai keluar seperti ini ya, itu tandanya sudah penuh Dan kemudian sisihkan Begitu seterusnya hingga semua donut habis Untuk cara pengisian bambaloni juga kurang lebih caranya sama ya Seperti donut ini Dilubangi terlebih dahulu Kemudian isi dengan menggunakan flak vanila Dan untuk resep, cara bikin tutorial donut Tienkou ini Kamu bisa lihat nanti linknya aku taruh di bawah atau di kolom deskripsi di bawah ya Dan ini dia setelah selesai Aku isi ke dalam donut Kemudian aku baluri juga dengan gula dan juga denkou Sekarang waktunya untuk icip-icip Jadi ini bentukan bagian luarnya Dan dalamnya ini sudah penuh dengan flak vanila Nah jadi, kamu bisa lihat sendiri ya Kalau bikin sendiri, itu kita bisa isi flak sesuka hati sampai sebanyak mungkin Apalagi untuk pecinta flak vanila Nah gimana gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe Klik loncengnya, like postingan ini Dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!